Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada kabar gembira sekaligus menyedihkan Saldo BPNT bulan Juni kapan cairnya Kemudian berapa dana BPNT yang akan diterima para KPM PKH dan BPNT KPM PKH dan BPNT bisa terima 800 ribu rupiah secara tunai Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Ada informasi penting yang harus disimak bagi para KPM PKH dan BPNT terkait dengan pencairan Siap-siap tinggal hitungan hari saja Bantuan tambahan ini akan disalurkan untuk para penerima PKH dan BPNT Dan terkait pencairan bantuan BPNT untuk bulan Juni di tahun 2022 ini Kemudian akan ada juga informasi terkait PKH tahap 3 2022 kapan cair Nah perlu diketahui pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial di tahun 2022 ini Termasuk untuk bantuan BPNT atau bantuan panganan tunai yang diberikan oleh pemerintah sebesar 200 ribu rupiah per bulannya Seperti yang kita ketahui bersama untuk bantuan BPNT kemarin itu terbagi menjadi 2 pencairan Jadi ada yang langsung dicairkan untuk tahap 4, 5 dan 6 nya Serta ada juga KPM yang cairnya itu hanya 1 bulan saja Selanjutnya untuk proses pencairan BPNT alokasi bulan Juni 2022 ini akan dilakukan melalui kartu KKS Jadi untuk proses pencairan BPNT pada bulan Juni ini Jika tidak ada kendala akan seperti tahun-tahun kemarin Yaitu melalui agen awarong untuk penukaran sembakonya Jadi intinya ada KPM yang cair tunai melalui kantor pos Dan ada juga KPM BPNT yang sebagian di kantor pos Dan sebagian lagi di kartu KKS Nah seperti yang sudah diinformasikan pemerintah Melalui Direktorat Penanganan Pakir Miskin untuk Wilayah 2 Itu disampaikan bahwasannya Untuk pencairan BPNT tahap 4 dan 6 Resmi disalurkan melalui Bank Himbara Kemudian masih terkait pencairan BPNT bulan Juni Senilai Rp200.000 di kartu KKS Seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Risma Pada saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI Pada beberapa hari yang lalu Untuk BPNT bulan Juni Ini mungkin saja akan mengalami keterlambatan cairnya Hal ini karena adanya struktur organisasi yang baru Di tubuh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimana untuk pelaksanaan program sembako dan PKH Ini dilaksanakan oleh yang pertama Yaitu oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemudian yang kedua oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dan yang ketiga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dimana yang pertama untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Melaksanakan program sembako BPNT dan PKH Kepada KPM perseorangan atau tanpa keluarga Seperti misalnya lansia tunggal atau disabilitas tunggal Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Ini melaksanakan program PKH dan BPNT Kepada KPM yang kepala keluarganya Itu berusia di atas 40 tahun Sampai dengan usia 60 tahun Kemudian yang terakhir Untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Ini melaksanakan program sembako dan PKH Kepada para penerima manfaat Yang memiliki kepala keluarga Yang berusia 40 tahun ke bawah Jadi diprediksi pencairan BPNT bulan Juni 2022 Ini akan terlambat Dan apabila nanti Dicairkan di bulan Juli 2022 besok Ini ada kemungkinan akan diterima secara rapel oleh KPM Jadi dana BPNT yang akan diterima pada bulan Juli besok Ini diprediksi bisa diterima Untuk 4 bulan sekaligus Yaitu bulan Juni, bulan Juli, Agustus, dan bulan September Dimana masing-masing 1 bulan itu 200 ribu rupiah Sehingga KPM PKH dan BPNT Ini akan menerima pencairan senilai 800 ribu rupiah Nah pencairannya nanti lewat KKS atau lewat PT POS Kita tunggu saja informasi selanjutnya Kemudian informasi masih terkait Pencairan PKH tahap 3 2022 Dimana sesuai jadwal yang diturunkan dari pusat Untuk pencairan PKH tahap 3 Itu akan dilaksanakan besok Jadi bagi para KPM PKH dan BPNT Ini harus siap-siap Karena tidak lama lagi Uang PKH tahap yang ketiga Ini akan segera dicairkan oleh pusat Pastikan kartu KKS Anda itu disimpan sendiri-sendiri Agar siap mencairkan uang bantuan PKH-nya Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh